Hai sekarang nyerbis lampu belajar bareng ini prediksi sanksi nih kalau itu kayak gini panjang kemungkinan bisa jadi stator bisa jadi kaca yang mati ini yuk kita bareng-bareng oprek ini dapat tadi ya ini kaca masih bagus masih bagus hitam standar ya kacanya masih bagus ini kemungkinan besar ini deratnya doang yang diboleh ini kemungkinan komponen diantara komponen ada yang mati atau ada yang letak solderan ya ini biasanya kalau yang begini stator milara stator ini kita cek dulu kita buka bongkar kita cek dulu ya Hai cara membuka ini bisa pakai lampu dulu video ini dibalik gimana sini balik videonya us ini lampu ya matikan lampu cara membuka ada yang pakai pisau bisa enggak pakai obeng juga bisa kita cek ini mesin udah mati ya mesin udah mati mesin udah nggak pakai tuh udah enggak dapatannya udah dicabutin yang hidupnya emisi ini kita cek dulu kita cara membuka begini masukkan tekan Hai kita angkat ini udah kebuka dikit lanjut sebelah sini kunci kalau enggak ada pakai obeng juga bisa Oh masih ngepress ini mesin masih ngepress ini mesin masih orang sini ya belum ada tanda-tanda bekas servisian ini kita mulai cek dulu dipakai X10 bisa X1 juga bisa cara mengecek komponen terutamakan ini komponen nggak ada yang kebakar ya kayaknya mulus ini kita cek stator dulu nah ternyata stator nya hidup kalau hidup di chesternya berarti tandanya mati itu kalau hidup di chesternya utamakan nah tinggal kita menghenti stator dan ngambil stator dulu soalnya disini komponen stator yang nggak ada ada di luar kita pakai stator seter setan itu stator bekas barang yang nggak kepakai atau komponen-komponen yang udah nggak pakai nah filip 18watt ntar cek dulu ini komponen udah yang nggak pakai nggak layak pakai tapi bisa juga sih di service ini satu persatu kalau ada waktu nah ini ada statornya kita cek dulu stator milar statornya ini yang butuh wilayah kerawang kaca kaca peralatan lampu komponen-komponen lampu juga ada yang tuh kita kasih lampu supaya jelas tuh peralatan lampu-lampu khusus yang service lampu glossier tinggal datang aja ya Insya Allah setok ada kita ambil stator ini ini dari barang second ya barang yang nggak saya pakai pakai ini barang dari tongsokan tapi kena hujan kemungkinan tetap bisa untuk diakalin bisanya kita ambil statornya atau kita cek dulu statornya masih hidup atau nggak kita ambil stator kita cek dulu stator ya ada atas sini aja taruh sini maklum nggak ada yang ini jadi sendiri teks stator pakai tangan satu setang satunya megangin HP susahnya karena nggak ada pegangan iya disitu di chester mati ya berarti tandanya hidup kita ambil stator kita ambil statornya ini dari kanibalan ya nah jatuh kemana tadi ini kita luluskan jarum tersebut jarum statornya nah itu yang dibilang kakinya kaki stator nah sekarang kita copot yang mati yang dari ini servis yang punya orang statornya kita copot dulu stator nah sekarang statornya udah copot kita ganti yang stator ini ini udah di cek ya di cek ternyata masih bagus kita masukkan lagi stator tersebut yuk kita bareng-bareng belajar maklum nggak ada yang megangin HPnya jadi agak susah ya nah iya ini penyakitnya stator ya biasa di ini apa di warung ditarif 10.000 bisa jadi kita coba dulu terus akhirnya nyala juga dulu nyala standar penyakitnya cuma stator tambah lampu coba di tambah lampu dulu tuh biar jelas ya nah habis itu kita masukkan lagi dimasukkan dimasukkan